Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya Biasakan sebelum belajar harus berdoa Mari kita belajar bersama Tema 8 Peristiwa Alam Subtema yang pertama Peristiwa Siang dan Malam Hari ini kita memasuki pembelajaran yang kedua Ayo mencoba Nah, pada kegiatan ini Kita akan mengenal berbagai jenis aktivitas air Dan mempraktikan pengenalan jenis aktivitas di air ya Mari kita baca teks di bawah ini Hari ini matahari bersinar cerah Ayah mengajak Dayu tamasyak ke pantai Dayu senang sekali Angin bertiup sepoi-sepoi Di pantai banyak pohon kelapa Burung-burung terbang di sekitar pantai Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai Bermain dan membuat rumah-rumahan dari pasir Dayu ingin belajar berenang Berenang di pantai sangat menyenangkan Saat ombak datang Dayu berpegangan pada ayah Mereka tertawa gembira Nah, kita lihat gambar Dayu bersama ayahnya ya Sedang berada di pantai Mereka sedang mengenal lingkungan yang ada di pantai Untuk mempraktikan jenis-jenis aktivitas di air Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo mengamati Dayu membawa banyak barang untuk tamasyak ke pantai Ayo kita cari tahu barang apa saja yang dibawa Dayu Kemudian pasangkan gambar di bawah ini sesuai dengan namanya Kita lihat dulu gambarnya ya Nah, ada gambar yang pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat, dan kelima Nah, di sebelah kanannya di sini ada namanya Yuk kita pasangkan Gambar ini namanya handuk Kita tarik garis ke sebelah sini ya Kemudian kita lihat gambar berikutnya Di sini ada sekopasir ya Atau namanya di sini ada sendok pasir Kita tarik ke sini ya, ke sendok pasir Nah, kita kasih garis ke sini Berikutnya di sini ada kelapa Hmm, segar sekali ya Kita pasangkan ke sebelah sini Gambar berikutnya yang ini ya Kita cari namanya apa ya Wah, namanya topi pantai lebar Kita pasangkan ya Kita tarik garis Dari gambar ini ke topi pantai lebar Nah, ke sebelah sini Selanjutnya di sini ada pelampung Kita cari pelampung ya Kita tarik ke sebelah sini Nah, kita telah memasangkan semua ya Gambar sesuai namanya Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo mencoba Kita lihat Dayu ya Mencoba berada di tepi pantai Awas, ketika kita berada di pantai seperti Dayu ini Kita harus hati-hati ya Jangan sampai kita terbawa oleh ombak Kita baca teks di bawahnya Dayu puas bermain pasir Dayu memberanikan diri bermain air di pantai Kaki Dayu terendam air hingga lutut Dayu merentangkan kedua tangannya ke atas Itu menandakan Dayu berani berdiri dalam air Sesekali Dayu menyiramkan air ke tubuhnya Air membuat tubuh Dayu segar Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo membaca Bacalah dengan nyaring Nah, pada kegiatan ini kita akan mengidentifikasi Dan menuliskan kosa kata yang berkaitan dengan peristiwa siang hari Di bawahnya sudah ada judul cerita Indahnya suasana pantai Mari kita baca teksnya terlebih dahulu Dayu berjalan di sepanjang pantai Sinar mentari terasa hangat Deru air laut terdengar merdu Dayu memandang ombak dan buih Riak ombak membasahi ujung kaki Dayu Sepoy angin meniup rambut Dayu Burung-burung terbang mengitari pantai Sungguh indah pemandangan di pantai Kita lihat ya Keindahan pantai Bersama Dayu disini Ada burung Ada pohon kelapa Kemudian ada bukit-bukit di sebelah sini Dan disini ada ombak ya Tetapi ombaknya kecil Jadi Dayu bisa bermain di pantai Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo menulis Tulislah kata yang tepat Untuk peristiwa siang hari Kata-kata di dalam kotak akan membantumu Kita lihat dulu ya Kata-kata yang ada di dalam kotak Seperti angin, tamasyak, matahari, berenang, pasir, dan ombak Nanti kata-kata ini kita pasangkan sesuai gambar di bawah ini Nah peristiwa yang sesuai dengan gambar ini adalah Berarti kita tulis disini ya Berenang Kemudian peristiwa yang tampak pada gambar ini adalah matahari ya Kita tulis disini Matahari Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Disini tampak peristiwa apa Ayo Betul Kita tulis disini Ombak Selanjutnya disini berarti Tamasyak ya Nah Kita lihat lagi gambar berikutnya Disini menceritakan peristiwa siang hari Kira-kira apa disini ya Wah disini angin meniup pohon kelapa Berarti kita tulis disini Angin Dan peristiwa yang terakhir disini Dayu sedang bermain apa Ayo Betul Disini Dayu sedang bermain Pasir Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya This is my turn Jangan lupa like Subscribe And turn on notification Cermati kembali bacaan indahnya suasana pantai Pilihlah kalimat yang menceritakan keindahan pantai Tulis dengan huruf tegak bersambung Nanti disini ditulis ya Kita lihat cerita indahnya suasana pantai dulu ya Ada di atas Nah dimana ya kita lihat Nah ada disini Silahkan pilih salah satunya Kemudian kita masukkan atau kita tulis pada bagian ini Contohnya Burung burung terbang mengitari pantai Silahkan nanti sampai penuh ya disini Misalnya kita tulis lagi Nah seperti itu Nanti kalian harus ditulis ya di buku catatannya Supaya kelihatan rapi Nah untuk kegiatan bersama orang tua di rumah Orang tua dapat menemani siswa berlatih melakukan aktivitas air di kolam renang Sungai Atau pantai yang ada di sekitar tempat tinggalnya Nah sebelum abi akhiri Abi akan mengingatkan terus ya Untuk menaati protokol kesehatan Seperti menggunakan masker Selalu mencuci tangan Dan selalu menjaga jarak ya Apalagi kita berada di tempat umum Seperti pantai Demikian pembelajaran untuk hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh This is my turn Jangan lupa like, subscribe, and turn on notification Terima kasih Terima kasih